And hello guys, disini gue JustinKeyes Untuk video kali ini gue bakal menjelaskan mengenai patch 6.12 Apa saja yang terjadi di patch 6.12 kalau menurut gue gak terlalu besar Gak sebesar patch-patch sebelumnya 6.10, 6.11 Dimana ada eco nerf, kinred nerf, segala macem Swain juga di nerf di sebelumnya Dan 6.12 ini sepertinya gak terlalu banyak ada perubahan Atau ada perubahan yang berarti Tapi, I think it's worth to be studied Dan kalau gitu langsung aja ke videonya Lalu perubahan yang pertama disini ada di Accor Key Dimana di W dan juga I-nya Disini ada Valkyrie dan juga Gatling Gun Valkyrie ini lebih ke diperbagus di early gamenya Sementara di late gamenya di nerf Gak terlalu di nerf sih Cuman secondnya aja ditambahin ya Untuk cooldownnya Nambah 2 detik di level 5 Sementara di level 1-nya dikurangi 6 detik dari 26 jadi 20 doang Sementara Gatling Gunnya disini Damagenya dinaikin sedikit untuk di late gamenya nanti ya Di level 5-nya Lalu perubahan kedua disini ada di Fizz Fizz hitbox is larger W-based damage down E-couldown up Disini bisa dibilang di nerf ya Dimana damage seastone trident ya Disini dikurangin Sementara E-nya disini Level strictster-nya Cooldown-nya ditambah Yang kalau menurut gue Ini merupakan nerf yang cukup besar untuk Fizz Dimana dia bener-bener mengandalkan Playful dan juga strictster-nya untuk Stay alive ketika war gitu Untuk tetap hidup ketika war Karena kalian tau Playful strictster Fizz disini invulnerable Dia gak bisa di hit sama sekali ketika Melakukan playful strictster Sementara system trident ya disini Yang Apa namanya Damage over time-nya Bukan ada perubahan sedikit disini ya Dimana di late gamenya nanti Dari 8% Of target missing health Over 3 seconds Menjadi Hanya 6% Dimana perubahannya itu Hanya di late gamenya saja Untuk di early game Kayak ketika Laning phase gitu Maybe Fizz belum ada perubahan Ketika landing phase Mungkin di playful strictster-nya aja Nanti dari Nambah 2 second ya Dari 18 Dari 16 menjadi 18 Sorry Lalu Untuk system tridentnya disini Masih sama 4% ya Untuk di level 1-nya Tapi untuk di late gamenya Yang kalau menurut gue Cukup besar Dari 8% Menjadi 6% aja Kalian bayangkan Yang Kalau darahnya 3000 gitu Tadinya 8% Lu bisa ngedamage over 3 seconds Sekarang menjadi 6% aja Over 3 seconds gitu Cukup besar untuk Fizz Sementara Shaco disini Backstab displays a separate damage number Now shows the bonus damage From backstab separately when applied Gak Gak ada perubahan Yang berarti Sepertinya di Shaco Lalu di Sindra disini ya W and E ratio up Dimana Sindra disini Di buff Bisa dibilang Dimana ratio ability powernya disini Cukup simple sebenarnya Ratio ability powernya Ditambah 0,1 Di W dan E nya disini Force of will Dan scatter the tweak Cukup Cukup banyak Mage yang di buff Brand Dari 6.9 ya Brand Valcos Victor Dan sekarang Akhirnya Sindra disini Di buff Untuk Rasionya Dan sementara di Sindra disini Best health and health per level Up Bisa dibilang ini Di buff Tapi gak segitu di buffnya Karena best healthnya dari 600 Dari 5591 Lalu Health growthnya disini Yang cukup besar Kalau menurut gue 5 ya Dimana dari 87 Menjadi 92 Disini cukup di buff Sindra Tapi gak tau Dia bakal masuk ke competitive Apa enggak Mungkin bakal kuat Di ranket Mungkin bakal sering dipakai di ranket Tapi gak segitunya Untuk buffnya Sementara Z W and R Now have indicators The scene Blade shadows Created by W Living shadow And R that mark Are now marked By singular team Indicator Cuman Perubahan Di Apa namanya Di display ya Sepertinya disini Untuk Z nya Tidak ada perubahan Di damage Atau skill Atau apa Dan sekarang Untuk itemsnya disini Beberapa Memang ada di buff Yang kalau menurut gue Cukup harus diperhitungkan disini Infinity Age Essence River Lord Dominic Regards Dan yang lainnya Gue baca dulu Dari Infinity Age Disini Yang ED nya ini Ditambah 5 Dari 65 menjadi 70 Sama seperti Essence River Juga 65 menjadi 70 Yang Ini kayak memungkinkan Untuk Lucian Kembali Menggunakan Essence River Dibandingkan Build Yomus Yomus Yomu Ghost Blade Kemarin Di minggu ke 6 Ini minggu ke 5 Super Nair juga Sudah kembali Memakai Essence River Instead Yomu Ghost Blade Untuk melawan Kathleen Dimana Di patch 6.11 6.10 Kathleen itu Kuat banget Dan sering dipakai Untuk mengkontrol Lucian Tapi Lucian Kembali dengan Essence River Bisa melawan Kathleen Lagi dengan Critical nya Approx 2 2 hit Lalu Lord Dominic Regards Ditambah Attack Damage Menjadi 50 Yang tadinya 40 Cukup besar Kalau menurut gue 10 Tambahan AD Dimana Mortal Reminder Juga sama Disini Menambah 10 Sementara Builds Water Cut Less Dikurangin Ternyata Disini Untuk Total cost Kurang 150 Disini Combine cost Total cost Disini Dikurangin 150 Yang Menurut gue Builds Water Cut Less Untuk Vein Mungkin Nantinya Bisa Lebih cepat Untuk Didapat Yomu Ghost Blade Sementara Yang Dinerf Dikurangin 5 AD Yes It is Goodbye Yomu Untuk Lucian Mungkin Gak bakal Ada yang Pake Yomu Lagi Untuk AD Miss Fortune Juga Suka Pake Yomu Tapi Lucian Sepertinya Gak bakal Pake Yomu Lebih Kaya Sensory Sepertinya Disini Lalu Road of Ages Juga Dinerf Dimana Cost Increase Health Restore Mana Spend Decrease Sorry Health Restore Mana Spend Decrease Dimana Harganya Disini Dinaikkan Dari 650 Untuk Combine Bahan-bahannya Itu 650 Tadinya Sekarang Dinaikin 100 Gold Gue hampir Bilang Rupiah 100 Gold Jadi 750 Sementara Total Cost Naik Jadi 100 Disini Sementara Persen Mana Health Conversion Disini Dikurangin 0,5% Disini Jadi 0,2 Saja Cukup Dinerf Cukup Dinerf 2600 2700 Mungkin Itu yang diperintungan Sama Ininya 0,5 0,05 Yang hilang Hextech GLP 800 Health Restore Mana Spend Decrease Yang Dinerf Disini Sama Seperti Rotof Ages Juga Hitungannya 0,25 Menjadi 0,2 Rache Glory Health Restore On Mana Spend Decrease Sama Disini Dari Katalis Protector I believe Katalis Katalis Mana To Health Conversion Semua Yang Maka Katalis Bakal Dinerf Dan Mastery Sementara Waktu Juga Ada Beberapa Perubahan Disini Grasp Of The Undying More Damage Less Sustain Untuk Seorang Top Laner Disini Mungkin Agak Diperhitungkan Lagi Dia Bisa Bermain Lebih Offensive Seharusnya Karena Damagenya Disini Dinaikkan Tadinya Damage On Hit 2,5% Dari Maximum Health Kalian Menjadi 3% Dari Maximum Health Kalian Sementara Healing Dikurangin Jadi 1,5% Dari 2,5% Sementara Fervor Of Battle Disini Abilities Give You Stacks Stacks Per Ability Cash Disini Jadi Satu Aja Ternyata Dari Dua Yang Berarti Dinerf Disini Untuk Fervor Of Battle Mungkin Seperti Jinn Eddie Yang Abis Itu Fane Yang Cukup Sering Ngeluarin Ability Ezreal Juga Menggunakan Fervor Battle Yang Sepertinya Nerve Disini Untuk Fervor Battle Sorry Jinn Bukan Itu Jinn Maka Dead Fire Grass Sorry Double H Sword Disini Dari Mastery Juga Same Benefits For all Regardless Dari Ternyata Mastery Divided No Longer Has Split Effectiveness For range Melee Now 3% Damage Increase 1.5% Increase Damage Taken Jadi Nggak ada Yang Split Effectiveness Untuk Range Dan Milih Weapons Gitu Nggak ada Perbandingan Lagi Perbedaan Lagi Kalau Milih Weapons Dapet Segini Kalau Range Weapon Dapet Segini Natural Talent More Ability Power And Attack Damage Early Less Ability Power And Attack Damage Per Level Jadi Disini Dia Scalingnya Dijelekin Untuk Natural Talent Disini Dimana Di Early Tapi Dibagusin Dia Attack Damage Level 1 0,4 Per Rang Sementara New Ability Power Per Level 0,6 Per Rang Dan Segitulah Veteran Scars More Health Disini Di Buff Berarti Health Rank Per Rank Berarti 10 Rank 1 2 3 Dan Begitu Maksudnya Sampai Rank 5 Lalu Total Health Disini Bakal Menjadi 50 Karena Health Per Rank 10 Disini Dan Derit Go Disitu Abis Mungkin Gak 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 Bahas Sampai Maastris Disini Gak Bahas Dan Kalau Begitu Just In Case Apabila Kalian Ada Pertanyaan Mengenai Patch 6 T2 12 Atau Pertanyaan Mengenai Apapun Mengenai League of Legends Bisa Kalian Tanyakan Di Comment Section Video Ini Atau Kalian Tanyakan Langsung Di ACFM Link Link Di Description Video Ini Dan Kalau Gitu Jangan Lupa Subscribe Channel Gua Dan Like Video Ini Apabila Kalian Terbantu Mengenai Penjelasan Gua Tentang Patch 6 12 Ini Dan Kalau Begitu Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Patch 6 12 Quick Review Dari Gua Gua Just In Case Pamit Undur Dari Dulu Sampai Bertemu Di Video Selanjut Goodbye